Golok Sakti Jilid 15. H.O. Tiong Jong mati lagi. Lucu sekali kelihatannya si botak dalam keadaan demikian. Goho Sanjin Chia Pengsan tertawa geli melihat si botak yang sudah tidak berdaya, ia berkata menyindir. H.M.M., botak, kau ini nasibmu sangat jelek orang satu-satunya yang melindungimu sengeng, kini sedang repot dengan urusan pertandingan Luitai, maka sekarang siapa yang dapat menolong dirimu? Hahaha, kau lihat aku nanti akan memapas kedua kupingmu supaya lebih pantas dengan kepala botaknya. Leong bukan main marahnya, tapi ia tidak berdaya, ia tidak berani bergebrak lagi dengan lawannya yang ia sudah tahu ada lebih tinggi kepandainya dari ia. Maka ia hanya dapat memaki-maki saja. Orang Chia, perkataanmu ini benar-benar menyakitkan tuanmu. Sampai mati aku tidak nanti daant melupakannya. Tunggu saja nanti pada suatu hari tuanmu akan mencari kau untuk menagih hutang kekalahannya. Kau ini masuk partai. Apa? HMM berani-berani mau berserikat dengan Hotiong Jong apa kau kira kami tidak tahu? Hatinya Chia pengsan bercekan pikirannya, kalau begitu sengeng menahan Hotiong Jong dengan maksud tertentu untuk memperalat anak muda itu di kemudian hari. Ia lalu berkata pada Ieyong. HMM baik sekali kau membuat jebakan macam ini. Sekarang aku mau tanya kau, di dalam benteng ini selainnya sengeng dan itu Hoa Shio Tua Pek, Bu, apakah tidak ada lain orang lagi yang kosan? Mereka hendak menghalangi aku Chia pengsan punya kehendak HMM jangan harap. Si botak yang sedari tadi merasa dihina dan tak tahan menahan amarahnya yang membuat dadanya seakan-akan mau meledak, maka sudah lompat bangun dan menyerang dengan senjata martilnya bertubi-tubi. Perbuatan mana ada di luar dugaannya Chia pengsan, maka dengan agak kaget ia telah mengegoskan serangan ke kanan dan ke kiri. Pertempuran kali ini kelihatan sangat ramai. Kedua pihak telah mengeluarkan kepandainya yang lihai. Sementara itu Hoa Tiong Jong di lain pihak hatinya merasa sedih, karena Chia pengsan hendak menolong dirinya bukan didasarkan atas kebaikan hatinya, jika lo mendengar pembicaraan di antara dua orang itu, Chia pengsan juga bermaksud akan memperalat dirinya saja. Si botak bertempur dengan Chia pengsan lama juga, 30 jurus, tapi tampak nyata bahwa ia bukan tandingannya Chia pengsan. Memikir kalau pertandingan diteruskan, si botak nanti akan keburu mendapat bantuan, maka Chia pengsan setelah mendesak mundur lawannya lantas lompat keluar dari kalangan berkelahi untuk melarikan diri. Hahaha, si botak tertawa. Orang Chia, tanya sebegini saja kemampuanmu menjual lagak di depan tuan besarmu, sungguh menyebalkan. Mari kembali untuk bertempur dengan tuanmu sampai 30 jurus. Chia pengsan tidak meladani dia, Jack demikian ia masih berusaha untuk meloloskan diri dari tempat itu. Siapa tahu ketika ia membiluk di satu tikungan di depannya ada menghadang seseorang. Bukan men kagetnya, ketika ditegasi ia rupanya kenali orang yang menghadang di depannya. Hei, yang menghadang di depan itu bukannya Chia Lopo Chu tanyanya. Orang itu mengenakan baju hijau dan berjenggot panjang, tidak menjawab atas tegurannya Chia pengsan hingga ia ini menjadi gelisah hatinya. Ketambahan pintu buat ia ke iuar ternyata sudah tertutup, maka pikirnya ia tak dapat lolos dari tempat itu. Sayang ia tadi tidak membekuk si botak buat dijadikan barang jaminan terhadap orang yang menghadang di depannya itu. Chia Lopo Chu, bukan ia mengulangi pertanyaannya. Haha, pandanganmu tak salah. Siapakah yang menjebak kau di sini? Jawab orang itu. Ya, Po Chu sudah tahu kedatanganku ke sini, buat apa menanya lagi. Orang itu tertawa dingin. Bagus, katanya. Nah sekarang aku mau minta pelajaran dari ilmu-mu gerakan tangan sakti yang mempunyai 30 jalan. Bagus, aku juga ingin menjajal ilmu-mu kuda semberani melayang di angkasa, keduanya kelihatan sudah siap untuk bertempur. Goho Sanjin Chia Pengsan dengan kepalanya menjaga di dada, tangan lainnya membuka jarinya dan menyerang dengan angin pukulan yang santar. Chow Tong Kang, Chow Po Chu, telah mengerahkan tenaga dalamnya, hingga jenggotnya bergoyang-goyang meskipun tidak ketimpa angin. Chia Pengsan mengirimkan serangan hebat dengan gaya di waktu malam mengintai kereta istana dan singap bertahan. Tapi dengan menggunakan kegesitan lompat ke sana-sini, Chow Tong Kang dapat mengundurkan semua serangan lawannya. Chia Pengsan gelisah hatinya melihat semua serangannya luput, ketambahan ia lihat lawannya sudah mulai menggunakan ilmunya kuda sembari melayang ke angkasa. Tubuhnya Chow Tong Kang tampak melesat tinggi dari atas ia menyerang musuhnya dengan tangan dan kaki berbareng dikerjakan. Sebetulnya ilmu ini hanya untuk menyerang, tidak untuk menjaga diri. Genanya untuk membuat musuh tak dapat melarikan diri. Chia Pengsan tidak tahu serangan macam ini, maka dengan dua tangannya ia menyerang ke dadanya seng lawan yang masih melayang di udara. Chow Tong Kang tahu serangan lawan ada hebat maka tidak sembarangan ia menyambut. Ia meluncur turun di belakangnya Chia Pengsan, kemudian dengan satu gerakan manis sekali ia buat Chia Pengsan terpental dan tubuhnya membentur dinding, kemudian rubuh melosot di tanah. Chia Pengsan merangkak bangun, ia maksudnya hendak menyerang lagi musuhnya, tapi diurungkan ketika dalam otak berkelebat pikiran lebih baik lari. Maka begitu ia sudah dapat menegakkan badannya sudah lantas kabur meninggalkan musuhnya. Chow Tong Kang melengat. Ia tidak mau membiarkan musuhnya melarikan diri, maka lantas menguber. Pikirnya, kalau Ieyong bisa mencegat larinya Chia Pengsan, tentu pecundang ini dapat dibekuknya. Tapi siapanya na, setelah ia menguber melewati dua kamar batu ia dapatkan si botak sedang membentak-bentak dan mundur-mundur. Seolah-olah barusan ia habis dikerjai orang. Kau kenapa tanya Chow Tong Kang? Barusan aku kena dikerjai orang, jawabnya sambil mengusap-usap si kunya. Tiap pengsan yang barusan datang ke sini bukan? Hei, siapa lagi orangnya yang datang ke sini? Chow Tong Kang bercekat hatinya. Dia mengenakan kedok hitam, jawab si botak. Menggunakan kedok hitam Chow Tong Kang mengulangi. Heran. Ya dia berkedok hitam dan pakaiannya juga serba hitam. Aku sedang lengah di kamar batu ke satu telah dipukul olehnya hingga aku mundur ke sini. Aku tidak perhatikan pengawakannya, tapi dari gaya pukulannya seperti pukulan ISU Pit, Pit Sejarah, dari Han Xiao Cheng. Oh, pantasan kau tidak berdaya, kalau orang ini yang menyelusup ke sini. Kalau begitu kecuali dia tentu masih ada lain-lainnya yang menyelusup ke sini, si botak hanya memandang pada Chow Tong Kang yang sedang mengurut-urut jenggotnya. Jadi kau sudah buat terlepas siap pengsan bukan tanya Chow Tong Kang? Aku bukan sengaja membuat dia terlepas, jawab si botak. Aku baru saja mau masuk ke jalanan keat untuk mencegah larinya orang si Chia itu mendadak dari belakang aku sudah diserang orang cepat. Aku menggosok serangan dan memutar tubuh menangka susulan serangan orang itu, tapi dia ada sangat tinggi ilmu silatnya, karena terus-menerus aku dececer. Dan mundur sampai ke sini Chia pengsan menggunakan aku kedesak begini, rupanya dia sudah melarikan dirinya. Chow Tong Kang manggutkan kepalanya. Ya, si orang tua Shi Hui sudah muncul, aku tidak dapat mempersalahkankah sekarang kau berlaku sebagaimana biasa saja menurut rencana yang telah diatur. Nah, ini aku kasih dua butir pil, satu untuk dimakan dan lainnya untuk dipakai di luar menyembuhkan lukamu. Tidak lama kesehatanmu pulih kembali, Chow Tong Kang berkata sambil menyerahkan obatnya. Terima kasih, Pocu, kata si botak dengan perasaan penuh terima kasih. Tidak lama kemudian telah menghilang dari situ. Sementara itu Ho Tiong Jong dalam kamar tahanannya tiba-tiba melihat munculnya si botak dekat pintu besi, siapa telah berkata. Hei, Tiong Jong, kau jangan ngimpi hendak kabur di luar penjagaan sangat rapihnya, kau tahu. Ho Tiong Jong mendongkol mendengar kata-katanya si botak ia menjawab. HMM, botak di sini kau jangan menunjukkan botakmu yang buruk itu, apa kau anggap kebagusan? Kalau tuanmu mau melarikan diri, jangan lagi kau, setan sekalipun tak dapat mencegahnya, kau mengerti. Ie yang berteriak gusar, ia paling tidak suka kalau kepalanya yang botak dipakai bahan omongan tapi kegusarannya tak dapat ditumplekan kepada pemuda itu, karena ia tahu kalau Ho Tiong Jong sampai kenapa-apa Nona Seng tentu tidak akan memberi maaf kepadanya. Malah Seng Po Chu kelihatan menghargai pada pemuda ini. Kalau terhadap lain tahanan ia boleh punya suka. Tapi ia tidak puas, maka ketika meninggalkan Ho Tiong Jong ia berkata. HMM Tiong Jong, kau jangan terlalu jumawa. Ada satu hari nanti kau tahu bahwa aku Ie yang bukannya seorang yang gampang-gampang dihina, Ho Tiong Jong geli dalam hatinya melihat tingkah lakunya si botak. Hei, botak kau tidak kerelah? Aku nanti perlihatkan padamu, bahwa aku tidak sukar lolos dari sini, demikian Ho Tiong Jong temberang. Si botak mendelik matanya. Tiong Jong, kau jangan banyak tingkah. Kalau benar kau bisa meloloskan diri dari sini, aku Ie yang dengan suka rela akan menghadiahkan kepalanya sebagai tanda penghargaan. Hahaha. Si botak penuh keyakinan Ho Tiong Jong biar bagaimana juga tak dapat meloloskan diri dari situ. Selalu ia yang menjaga, juga ada cotong keng. Kalau ini dapat dilewati, masih ada pek, butai su dan seng pocu yang akan datang memberikan bantuan mencegah larinya anak muda itu. Dari sebab keyakinannya itu maka ia dengan temberang telah berkata hendak menghadiahkan kepalanya kalau Ho Tiong Jong benar-benar dapat keluar dari benteng yang kuat itu. Ho Tiong Jong mendongkol juga mendengar kata-katanya si botak. Hei, botak, katanya, kau di kalangan kangung bukan sudah punya nama juga jangankah seperti orang penjual obat di jalanan saja boleh mengeluarkan perkataan sesuka hatimu. Kalau aku betul sudah dapat meloloskan diri dari sini kau jangan mungkir untuk menyerahkan kepalamu yang botak. Ie yang tertawa dingin sambil tepok dadanya ia menjawab. Tiong Jong aku ie yang ada satu laki-laki sejati. Ludah yang sudah dibuang tak akan dapat dijelat kembali, maka perkataanku barusan tidak akan aku tarik kembali. Maka, kalau kau betul-betul dapat meloloskan diri dari sini, nanti. Kalau kita ketemu muka, aku akan persembahkan kepadamu-kepadamu. Terdengar Ho Tiong Jong tertawa tergelak-gelak. Si botak tidak mau meladenih lagi, lalu menutup pintu tahanan terus ngeloyor pergi. Ho Tiong Jong setelah melihat si botak berlalu, terus memasukkan tangannya meloloskan rantai yang sudah dikikir putus. Pintu tahanan sebentar kemudian tampak terbuka lagi. Kini muncul nona Chong Ie berjalan masuk. Dari atas ia berkata pada Ho Tiong Jong, Eng koho, aku Chong Ie datang hendak menolong kau. Ho Tiong Jong kaget mendengarnya ia tidak mengira bahwa nona Chong juga datang ke situ dengan maksud menolongnya, seperti terjadi pada Cia Pengsan tadi. Pemuda itu khawatir kalau nona Chong mendapat selaka, maka ia berkata, Nona Chong, terima kasih. Tapi harap kau lekas-lekas meninggalkan tempat ini, ada orang yang mengawasi gerak-gerikmu. Eng koho, semata mete aku berani menerjang masuk ke sini aku sudah perhitungkan apa akibatnya, maka legakan hatimu semua urusan aku yang menanggungnya. Tapi ah nona Chong lebih baik kau lekas meninggalkan tempat ini. Kau datang dengan tangan kosong, mana dapat kau mengelakkan bahaya yang mengancam dirimu. Harap kau suka turut perkataanku. Tanda petik. Ho Tiong Jong gelisah hatinya. Tapi Chong Gie dengan tertawa angkuh telah berkata, Eng koho, mana bisa aku berpeluk tangan melihat ikau menderita dan mana aku dapat ke gunung posan dengan tangan kosong? Ho Tiong Jong mengerti bahwa jalanan keat untuk keluar dari tempat tahanan itu ada dijaga keras oleh orang-orang yang menjaganya, Tentu ada berkepandayan sangat tinggi. Bahkan rupanya masih ada jalanan untuk orang melaporkan kepada Tiong Rumah Gie kalau terjadi apa-apa dalam tempat tahanan itu yang tak dapat diatasi. Kalau nona Chong menolong dirinya, lebih-lebih banyak bahayanya daripada selamat juga dengan menggercoknya. Nona Chong berarti telah mengacaukan rencananya untuk kabur dari tempat itu. Tidak heran kalau hatinya menjadi sangat risau. Tanpa merasa Ho Tiong Jong mengeluarkan keringat dingin. Ya, nona Chong harapkah suka menurut perkataanku, katanya lagi. Apa yang harus ditakuti tanya si nona? Oh, aku harapkah suka memikirkan juga tentang apa katanya orang, kau satu wanita datang kemari menyatroni lelaki. Maka pergilah kau, aku betul-betul tidak berani menerima budimu yang besar ini. Aku takut dengan berita orang perihal kita berdua, maka haraplahkah suka maafkan. Mendengar kata-katanya si anak muda tampan yang memincak hatinya, lantas saja ia merasa sangat sedih. Dengan susah payah ia datang ke situ untuk menolong Ho Tiong Jong, akan tetapi melihat yang hendak ditolongnya sedikit pun tidak mempunyai rasa kasih sayang, siapa tidak akan menjadi sedih? Maka dengan hati cemas dan menolong kol ia telah meninggalkan tempat itu dengan tidak menutup pula pintu besi tempat tahanan itu. Setelah si nona pergi, hatinya si pemuda jadi berduka telah menolak orang punya maksud baik. Beberapa kali ia menghela nafas. Tidak lama tiba-tiba terdengar suara timpukan batu kecil ialah biasa digunakan dalam kalangan Kang Ou untuk mencari tahu ada orang atau tidak di tempat yang ditimpuknya. Tampak muncul Ceng Chiao Nikou yang berpakaian abu-abu warnanya pipinya menonjol, alisnya halus dan hidungnya lancip. Seram kelihatannya. Ho Tiong Jong yang melihatnya merasa jemuh. Ceng Chiao Nikou melihat Ho Tiong Jong separuh dadanya terendam air, ia berkata pada anak muda itu. Hei bocah, aku datang ke sini hendak menolong kau. Terima kasih, jawab Ho Tiong Jong, tapi jangan lupa kau bisa masuk sukar keluar lagi. Jalanan keluar sangat berbahaya, mungkin kita akan menemui kematian. Maka sebelumnya kita berlalu, harap Kasuka memeriksa dahulu jalanan keluar yang selamat. Agar kita aman keluar, Ceng Chiao Nikou wanggukan kepalanya. Setelah berdiam sebentar, lantas ia hendak meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba terdengar suara yang berkata. Ya betul seperti dikatakan Tiong Jong orang masuk kemari, bisa masuk tapi tidak bisa keluar lagi. Dari itu, Nikou kalau kau hendak keluar dari sini perlihatkan dahulu kepandayanmu di depanku. Itulah suara Chow Tong Kang yang Ceng Chiao Nikou kenali. Ya, betul aku, jawabnya sambil unjukkan diri. Seng Po Chu mengadakan pertandingan Lui Tai, tapi aku sendiri tak ingin bertanding di Lui Tai, lebih baik aku mengukur kepandayan orang di sini saja, Ceng Chiao Nikou perdengarkan tertawa dingin. Ya aku sudah terjebak olahmu, katanya kalau tidak mengeluarkan sedikit kepandayan memang tidak pantas. Chow Tong Kang tertawa bergelak-gelak. Bagus, bagus, katanya, memang begitu halnya, aku tahu ilmu senjata rahasiamu yang lihai yang diramai tokimci, uang emas beracun, dan senjata kebutanmu yang terkenal, maka sekarang aku ingin menyaksikan dengan matu kepala sendiri. Ho Tiong Jong mendengar tentang tanya-jawab dua lawan itu, diam-diam dalam hatinya berpikir, bahwa dalam perserikatan benteng perkampungan banyak jago-jago pilihan yang ilmu silatnya istimewa. Ini Tio Po Chu juga tentu ada lihai, sedang si Nikou juga pasti bukannya orang sembarangan, sebab Tio Po Chu tidak berani unjuk kelakuan yang memandang rendah. Sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba ia dengar Ceng Chiao Nikou berkata, Baiklah, kau boleh bersedia, berbareng ia gerakan kebutannya menyerang pada Chow Tong Kang. Kebutan itu ketika digerakan lantas perlihatkan sinar kekuning-kuningan, mengurun pada dirinya Chow Tong Kang. Tapi orang Chico itu juga sudah siap sedia untuk menangkisnya ia menggunakan senjatanya yang dinamai Liat Hawikie atau Panji Api. Gerakan mereka cepat sekali. Kebutan dan Panji Api menari-nari dengan indahnya, masing-masing mengarah jalan darah lawannya. Pertandingan berjalan seru, tapi setelah 10 jurus lantas dapat diketahui bahwa Nikou itu berada di bawah angin serang-serangannya yang gencar tadi mulai kendor kena tekan oleh serangan hebat Chow Tong Kang. Tiba-tiba Cheng Chiao Nikou keluarkan bentakan keras, kebutannya digetarkan dan dimainkah lebih cepat lagi hingga dirinya seperti terbungkus oleh sinar kuning yang keluar dari kebutannya. Dengan merubah permainan pukulannya Cheng Chiao Nikou dapat memperhatikan diri dari desakannya Chow Tong Kang yang dirasyat. Cheng Chiao Nikou mengerti, bahwa senjata Liat Hawikie, lawan adalah senjata khusus untuk memunahkan senjata gelap yang kecil-kecil, maka juga ia tidak berani sembarangan menggunakan senjata rahasianya Tok Kim Chi. Ia kebingungan juga melihat ilmu silatnya kalah dari lawan, mau mengeluarkan senjata gelapnya merasa ragu-ragu, habis bagaimana baiknya menyudahi pertempuran ini? Ho Tiong Jong melihat si Nikou keteter, lalu berteriak, hei, Chong Chiao Nikou cepat-cepat kau melarikan diri. Tiong Jong, kau jangan bikin gelisah hatinya, kata Tong Kang sambil ketawa terkekeh-kekeh, kau lihat aku bikin dia terputar-putar, hahaha, Cheng Chiao Nikou mendeluh hatinya mendengar kata-katanya Chow Tong Kang. Ia ada satu wanita yang biasa jalan hitam, jahat tabatnya telengas dan kejam, bukannya sedikit orang yang binasa di bawah tangannya. Kini ia harus menempur lawan berat, ia sukar mengalahkannya, kalau kesudahannya ia pecundang bagaimana ia ada muka menemui kawan-kawannya. Chow Tong Kang sangat cerdik dalam tiap pertempuran, ia selalu menempur musuh dengan didahului perang urat syaraf, membikin musuhnya menjadi meluap pemarahnya dengan beberapa perkataannya yang menusuk hati. Kini siasat perang urat syaraf menang dari Cheng Chiao Nikou, maka tinggal ia mendesak musuhnya lebih hebat lagi sehingga ia tidak berdaya, akan kemudian dapat dibunuhnya. Nikou itu timbul keganasannya ketika terus-menerus kena desakan oleh lawannya sekejap saja ia sudah ambil over penyerangan, kebutannya berkelebatan mengeluarkan sinar kuning yang berkeredepan. Tapi Chow Tong Kang melayani padanya dengan tenang malah ia tidak mau membuka serangan membalas, hanya menutup dirinya dengan senjatanya yang ampul lihat Hwee Kie. Sebentar lagi kelihatan Cheng Chiao Nikou mengayun tangannya, segera tiga sinar keemas-emasan melayang mengarah dirinya Chow Tong Kang dan satu sinar melayang ke arahnya Ho Tiong Jong. Itulah senjatanya Cheng Chiao Nikou yang sangat diandalkan, ialah Tokim Chi atau uang emas beracun, yang berupa uang dengan pinggirannya tajam bergigi direndam dalam racun. Maka, siapa yang terkena senjata rahasianya ini pasti akan melayang jiwanya menemui Giam Loong. Chow Tong Kang melihat si Nikou telah melepaskan senjata rahasianya, menjadi gelisah karena selainnya ia harus menjaga dirinya sendiri dari serangan musuh, juga ia harus melindungi dirinya Ho Tiong Jong. Senjata rahasia tiga biji yang mengarah dirinya dengan mudah ia gulung dengan panji apinya, tapi Ho Tiong Jong bagaimana? Pemuda itu menjadi kaget ketika senjata rahasia Nikou jahat itu mengarah dirinya, ia bingung karena rantai yang merintangi dirinya masih belum dapat putus semua, hingga ia tidak dapat bergerak dengan leluasa. Dengan apa boleh buat, ketiga senjata rahasia itu menyamber ke mukanya ia telah membuka mulutnya dan menggigit dengan tepat sekali. Kejadian ini tak dilihat oleh Chow Tong Kang ia ini hanya melihat Ho Tiong Jong sudah terkena senjata rahasianya si Nikou jahat, ia menduga Ho Tiong Jong tentu binasa oleh karenanya. Ho Tiong Jong pura-pura terkena oleh senjatanya si Nikou, ia telah tundukkan kepalanya dengan teklok seolah-olah ia telah binasa Chow Tong Kang yang melihatnya sudah tidak mengambil peduli lagi. Kenapa Cheng Chiao Nikou menyerang Ho Tiong Jong? Itulah karena dalam anggapan Nikou jahat itu Ho Tiong. Jong ada orangnya sengeng dan ditahan dalam tempat tahanan itu hanya merupakan umpan untuk menjebak orang saja. Ia tidak tahu pemuda itu tidak mau diperalat seng pocu. Cong Tong Kang pikir Ho Tiong Jong tak termasuk partainya, maka kematiannya untuk apa diambil pusing, lebih baik ia mengerahkan tenaganya meneruskan pertempuran dengan Cheng Chiao Nikou. Ia terus mendesak lawannya. Meski kebutannya si Nikou berkelebatan mengurung dirinya, tidak dapat mendekati tubuhnya yang dilindungi oleh panci api. Cheng Chiao Nikou menjadi jengkel. Kembali ia merogoh sakunya dan mengeluarkan dua buah senjata rahasianya disambitkan kepada musuhnya. Lagi-lagi senjata rahasianya tidak berdaya menghadapi senjata panci api Chow Tong Kang dan telah kena di gulung mentah-mentah Cheng Chiao Nikou semakin jengkel. Ia jadi nekat kebutannya dimainkan lebih hebat lagi menyerang musuhnya. Tapi Chow Tong Kang juga tidak tinggal diam. Ia mengerti Nikou jahat itu hendak angkat kaki melihat serangan-serangannya yang bertubi-tubi seperti mencari kesempatan untuk melompat keluar dari kalangan perkelahian. Ia lalu mengerahkan tenaganya ke telapak tangannya, dengan ilmunya Tia Chian Kang, telapakan tangan besi, sambil menggulung senjata rahasia Seng Lawan, ia telah mengirimkan serangannya yang mahadasyat itu. Kebetulan Cheng Chiao Nikou menjadi tertahan kena angin serangan tadi. Tapi hanya sebentar saja, sebab di lain saat kebutan itu bergerak lagi dan dapat memukul jalan darah pada sikunya Chow Tong Kang. Keadaan orang si Chow itu menjadi berbalik buruk ia terdesak musuhnya Chow Tong Kang juga jadi nekat. Ia lalu bersiul nyaring, tampak tubuhnya melesat tinggi dan dari atas menyerang musuhnya dengan tipu pukulan kuda pemberani melayang di udara, tapi Nikou jahat itu juga cerdik dan sudah bisa menghindarkan serangan lawan. Kemudian ia cepat melarikan diri di uber oleh Chow Tong Kang. Tiba-tiba ia mendengar suara orang membentak di sebelah depan. Hatinya Nikou jahat itu kebingungan, di depan ada musuh dan di belakang dikejar musuh, ia jadi tergencet di tengah-tengah celaka. Pikirnya, bagaimana ia bisa meloloskan diri orang yang menghadang di depannya itu berbadan gemuk, laki-laki setengah tua dengan muka merah. Orang itu kelihatan mendorong dua tangannya, dari mana meluncur keluar angin yang dahsyat sekali. Cheng Chow Nikou menjadi nekat, dengan kebutannya ia coba menangkis serangan orang. Tapi tidak tahan dan tubuhnya telah terdorong mundur hingga dua tindak. Hatinya tambah gelisah. Siapakah gerangan orang yang demikian kuat tenaga dalamnya? Cheng Chow Nikou sudah lemas, tinggal dibekuk saja. Dalam keadaan demikian, Nikou jahat itu sudah mandah terima nasib akan tertawan oleh musuhnya. Tapi ketika si muka merah datang menghampiri, tiba-tiba ada berkelebat bayangan kecil langsing dan turun menyelak di antara mereka. Si muka merah menjadi kaget. Oh Chiaw To'anyo juga datang kemari serunya. Kiranya yang menyelak itu ada seorang nenek yang dikenal dengan nama Chiaw To'anyo dalam kalangan Kang O. Ia disegani oleh kawan dan lawan, maka juga kedatangannya telah membuat kaget si gemuk muka merah tadi setelah tertawa terkekeh-kekeh. Chiaw To'anyo berkata, Maafkan aku. Melihat kalian sudah turun tangan bertempur, maka tidak enak kalau aku si nenek tinggal enak-enakan berpeluk tangan, bukan? Menggunakan kesempatan si muka merah pasang ngomong dengan Chiaw To'anyo, si Niko yang sudah kepepet, telah gerakan kakinya meninggalkan tempat itu. Chiaw To'anyo juga sudah gerakan tubuhnya mencelat hilang dari situ. Chow Tong Kang melihat itu, lantas berteriak. Hei, Kim To'ako, kau jangan kasih lolos Niko itu. Berbareng tubuhnya melesat hendak mengejar pada Cheng Chiaw Niko, akan tetapi orang berbadan gemuk muka merah tadi sudah mencegahnya. Sementara itu Cheng Chiaw yang sudah dapat meloloskan diri, terdengar suara ketawanya yang bergelak-gelak jauh di sebelah luar. Terdengar Ang Bin Lojin, orang tua muka merah, berkata, Chow Hyante, kau jangan berlaku sembarangan. Kini belum waktunya untuk kita membuka kartu. Kau harus banyak bersabar. Oh, kau hanya menggertak saja, jawabnya sambil ketawa nyengir. Tapi begitu mengetahui Nikou itu sudah jauh, ia menambahkan. Sayang, Nikou itu lolos. AKN sebenarnya ingin membunuhnya, Ang Bin Lojin ketawa gelak-gelak. Co Hyante, buat apa kau mencari urusan Nikou itu sudah 10 tahun lamanya ada bertinggal di Gunung Siau Tongkit Sinsan dalam goa Ceng Ciau Teng. Penaga dalamnya cukup mahir. Aku bicara terus terang Ceng Ciau Nikou memang ada musuh kita yang terhitung kuat. Kalau suhunya yang bernama Yasinbo nanti muncul bersamanya, benar. Benar urusan akan jadi runyam, terpaksa kita harus mencari bantuan. Ya, Co Hyante rupanya masih ragu-ragu yang Yasinbo itu sudah mati. Memang juga ada kemungkinan dia belum mati. Coba pikirkan, orang yang melatih silat tubuhnya ada banyak lebih sehat dari orang biasa. Seperti kau tahu dalam golongan kita masih ada 3 orang yang masih sehat-sehat saja keadaannya dan 3 orang itu umurnya hampir bersamaan dengan Yasinbo. 10 tahun yang lalu Yasinbo ada tinggal di Siau Tongkit Sinsan. Setelah ini ia telah pindah ke tempat yang lebih kesebelah timur dari tempatnya yang ditinggali semula. Aku sanksikan bahwa dia kini sudah mati, sebab siapapun belum pernah ada yang pergi ke sana. Ya, Kim To Aku, barusan aku menyatakan ingin membunuh Cheng Chiao karena mengingat ketelengasannya. Dengan senjata rahasianya yang beracun, bukan saja dia serang aku, tapi Ho Tiong Jong yang dalam keadaan tidak berdaya juga diserang hingga binasa. Oh, itu orang yang terendam dalam air yang kau maksudkan. Ya, betul dianya. Aku lihat dia seperti masih hidup dan badannya bergerak berdua lalu pergi memeriksa keadaan Ho Tiong Jong. Keadaan Ho Tiong Jong memang seperti sudah mati, kepalanya teklok dan hidungnya hampir kerendam air. Mereka berpendapat bahwa Ho Tiong Jong sudah binasa, karena kalau masih hidup dan bernapas, air di dekat hidungnya itu tentu bergerak-gerak kena tiupan hidungnya. Kini Toh diam-diam merasa heran. Ya, aku heran sekali, dia betul-betul mati. Apakah dia mati karena serangan ganas si Nikou tadi? Ya, sudah tentu karena serangan Nikou itu. Dia menyerang dengan kejam ke arahku dan ke arah Tiong Jong dengan berbareng. Aku tidak bisa melindunginya dari sebab aku sendiri juga dapat untuk menghindari serangan si Nikou. Hahaha, Kim Toh Alip tertawa. Dalam hal ini, mana dapat orang menyalahkan padamu? Kau tak usah khawatir orang akan mencelamu. Setelah berkata, Kim Toh Alip lalu turun mendekati Ho Tiong Jong yang ketika itu dapatan masih dirantai pada sebuah tiang batu. Ia meneliti sejenak tiba-tiba ia menghela nafas. Sungguh sayang orang ini mati konyol. Tulang-tulang bakatnya untuk menjadi satu ahli silat bagus sekali. Dalam seratus tahun belum tentu ada muncul satu orang yang mempunyai bakat seperti dia bagusnya. Sampai di sini tiba-tiba ia seperti ingat sesuatu setelah menatap wajahnya Ho Tiong Jong, lalu berkata lagi kepada Cho Tongkeng. Hei, Cho Hyante, kau tentu tahu orang ini pada lima tahun yang lalu pernah datang ke rumahku, dia telah mendapat hadiah pelajaran delapan belas jurus ilmu golok keramat dari Siao Lim Pei cuma sayang, baru dua belas jurus, ia sudah meninggalkan rumah kami. Bagaimana dia dapat hadiah begitu mudah, apakah dia sudah berbuat jasa? Duduknya perkara sederhana saja. Gara-gara boneka anakku Hang Jie kecemplung ke dalam sawah, dia yang telah menolong ambilkan. Hang Jie sudah merasa sangat berterima kasih kepadanya dan merasa kalau dia dalam keadaan kedinginan maka atas desakan Hang Jie pada ayahku, maka ia diberi hadiah ilmu golok terkenal itu. Tapi kenapa dia baru belajar dua belas jurus sudah meninggalkan rumah sto aku? Kau tentu kenal tabaat ayahku, yang paling suka dengan kebersihan. Waktu itu Tiong Jong masih merupakan anak gelandangan, ayahku meskipun benar memberi pelajaran dengan sungguh-sungguh, tapi beliau sikapnya agak dingin terhadapnya. Sedang Tiong Jong bertabaat tangkuh, tidak bisa terima perlakuan ayahku itu. Keduanya tidak cocok maka ketika Tiong Jong disuruh pulang dahulu setahun untuk melatih dalam praktek apa yang diajarkan dan diminta kembali setelah tempo setahun itu, ternyata dia tidak balik kembali jadi masih ada enam jurus ilmu yang lihai itu belum diturunkan kepadanya. Sungguh sayang sekali. Chotong Kang menganggukan kepalanya. Memang harus dibuat sayang ia menggerendeng. Ayahku sebenarnya tahu bahwa bakat Tiong Jong sangat bagus, sukar didapatkan yang keduanya, akan tetapi karena tabaatnya pun ada luar biasa, maka ketika Tiong Jong tidak kembali lagi beliau sudah tidak mau ambil pusing lagi. Sayang, kata Chotong Kang. Aku tidak nyana, setelah lima tahun berselang Tiong Jong berubah demikian rupa. Kalau waktu itu dia sudah begini gagah, tentu ia sudah diangkat menjadi wakil dari Kim Po Chu. Chotong Kang hanya anggukan kepala dan mengikuti Kim To Alip naik tangga lagi dan keluar dari kamar tahanan itu. Sebelum melangkah pintu, Kim To Alip berkata Chotong Kang. Eh, hal kematian Tiong Jong sebaiknya ditutup pada rapat-rapat, jangan sampai tersiar keluar, sebab darinya kita bisa gunakan sebagai umpan untuk membasmi musuh kita. Mana bisa, jawab Chotong Kang. Kita bisa menutup rahasia ini, tapi Cheng Chiao Nikou bagaimana? Dia tentu tak dapat merahasiakan, apalagi senjata rahasianya yang mengambil jiwanya Tiong Jong tentu tidak akan suruh orang. Minta kembali bersama dengan yang aku sudah punahkan dengan senjataku. Kim To Alip jadi melongo. Pikirnya, betul juga soal kematiannya Ho Tiong Jong itu sukar dirahasiakan berhubung Chong Chiao Nikou sudah mengetahuinya. Ya, apa mau dikata, akhirnya ia berkata. Tapi baiknya kau tidak sampai membunuh Cheng Chiao Nikou, kalau sampai kejadian demikian, wah, bisa runyam kita meladeni Suhaunya yang tentu tidak mau mengerti. Harap saja dia pulang ke Kiao Teng Kitsin San tidak berurusan lagi dengan kita. Sambil berjalan mereka bercakap-cakap dengan tidak terasa sudah sampai ke pintu gerbang dari tempat tahanan itu. Nah, sampai di sini saja kita berpisah, kata Cho Tong Keng. Aku harus bertugas, harap to aku saja yang menyampaikan apa yang telah terjadi di sini kepada Seng Po Chu. Kim To Alip anggukan kepalanya. Setelah Po Chu dari Kim Leong Po itu berlalu, Cho Tong Keng lalu balik lagi ke tempatnya dengan mengambil jalan dari pintu rahasia. Kim To Alip juga melalui jalanan rahasia sampai ke rumahnya Seng Po Chu, yang saat itu sedang duduk di kursi kebesaran berunding dengan empat anak muda, dua yalah laki-laki, dan dua anak perempuan. Munculnya Kim To Alip telah membuat satu antaranya dua pemudi tadi berjingkrak kegirangan dan lari menubruk pada Kim To Alip dengan rumen yang Neelmen telah menyenderkan kepalanya di dadanya Kim Po Chu. Ayah, kau baru datang kemana saja kau pergi pemudi itu bukan lain Kim Hang Jie adanya. Sebagai anak yang dimanjakan, kelihatannya Kim Hang Jie tidak malu-malu lagi di depan orang menggelendot terus dan nyerocos bicara pada ayahnya. Hai, kau ini budak kecil memang paling Neelmen, apakah kau tidak malu dilihat oleh orang-orang yang ada di sini? Kau toh sudah bukan gadis cilik lagi? Demikian Seng ayah menegur, tapi dengan suara menyayang dan ia antapkan anaknya menggelendot di dadanya yang lebar. Tangannya juga tidak tinggal diam, telah mengusap-usap rambutnya si Nona yang hitam sangat halus. Sengeng yang melihatnya telah tertawa gelak-gelak. Hang Jie anak tunggal, tentu saja dia kolokan asal tahan saja yang menjadi ayah, katanya. Nona Kim cemberut dikatakan anak kolokan matanya mengerling penasaran kepada Seng Po Chu yang ganda tertawa saja kelakuannya, hingga Nona Kim kewalahan dan ia juga turut ketawa gembira. Ayah, katanya, kau baru datang, di sini banyak urusan, aku tahu semua, memotong Seng ayah ketawa. Kim Hang Jie deliki matanya. Ayah memang begitu, orang ngomong belum habis sudah main potong saja kata Seng Ona agak cemberut. Habis, apa yang mau kau katakan lagi, semua aku sudah tahu, jawab ayahnya. Ayah, si Nona Urung melanjutkan bicaranya karena dipotong oleh Sengeng yang berkata. Sudah, sudah Hang Jieka suka mau menang sendiri saja. Sedikit-sedikit mau debat dengan ayah sendiri, sebaiknya kita beritahukan kepada ayahmu kabar yang hangat menyangkut pada dirimu. Hahaha, hei ada urusan apa dengan Hang Jie, tanya Kim To Alip. Kim Hang Jie tundukkan kepalanya sambil buat main ujung bajunya. Hei, Hang Jie, kau ini macam anak kecil saja. Ada apa urusan lekas cerita, kenapa malu-malu, apa memangnya rahasia Kim To Alip tegur anaknya sambil ketawa. Tapi Kim Hang Jie tidak menjawab, ia masih terus tundukkan kepalanya. Kim To Alip jadi heran, lalu berpaling pada Sengeng, matanya dikedipkan seakan-akan menanyakan ada urusan apa, tapi Sengeng hanya ketawa saja juga Seng Giok Chin kelihatan bersenyum-senyum mengawasi sinakal yang seperti kemalu-maluan. Baiklah, kata Kim To Alip tiba-tiba, kalian ada kabar penting belum mau menceritakan kepada aku. Sekarang aku juga ada punya kabar penting yang tidak mau diceritakan pada kalian sebelum kalian bercerita terlebih dahulu. Kim Hang Jie yang dari tadi tundukkan kepalanya, kini mendengar ayahnya ada kabar penting lantas dan akan mukanya yang cantik menarik. Dua sujunnya memain memikat ketika ia bersenyum-senyum dan berkata pada ayahnya. Ayah, tidak bisa. Ayah yang harus cerita lebih dahulu. Mana bisa, kalian mau tutup rahasia, ayahmu juga mau tutup mulut. Hahaha. Kim Hang Jie sudah timbul lagi adatnya yang kolokan. Ia memeluk ayahnya dan mendesak. Ayah yang baik, kau tentu tidak bikin kecewa anakmu yang hanya satu-satunya maka lekas ceritakanlah, ayah bawa kabar penting apa. Kim Cho Alip bohwat, kewalahan, melihat kelakuan anak tunggalnya ini. Betul adik Hang, kita dengar dahulu ayahmu cerita kabar pentingnya, baru sebentar kita beritahukan urusan itu. Demikian Cho Gun Tiong menimbrung, tapi ia tak dapat melampiaskan bicaranya, karena Kim Hang Jie sudah pelototkan matanya. Kim Cho Alip menyaksikan itu semua, kembali perdengarkan tertawanya yang terbahak-bahak hingga nona Kim jadi tidak sabaran. Ayah, kau memangnya mau terus tutup mulut saja? HMMM ayah jangan bikin Hang Jie ngambek. Huaha, menyelaka sengeng sambil ketawa. Ayah sih, Kim Hang Jie mengerlingkan matanya dengan senyum urung pada ayahnya yang ketawa terbahak-bahak. Sudah, sudah, seng pocu berkata lagi, ayoh, kau Gun Tiong yang menerangkan pada Kim Pehu. Tanda petik. Cho Gun Tiong tidak berlaku. Ayah Lia lalu ceritakan pada Kim To Alip tentang perlombaan yang dilakukan oleh tiga pemuda Hu Chong, In Kie Seng dan Kong Sutek, pergi ke tempatnya orang aneh di puncak Siban Lenggu Apek, Kseong Tong untuk mengambil HWE Giyok guna dihadiahkan kepada Kim Hang Jie. Kim To Alip terkejut setelah mendengar Cho Gun Tiong cerita. Mukanya berubah. Sungguh berbahaya, ia menggerendeng, matanya melirik pada sengeng dan berkata, Itu ada perbuatan yang sangat berbahaya. Aku juga sedang memikirkan hal itu, Tapi yang penting orang tua ku kuai itu harus disinkirkan jiwanya, Karena dengan adanya diak kita tak leluasa bergerak, Demikian seng pocu menyatakan pikirannya. Masih bagus dia belum muncul, Jawab Kim Po Chu, Kalau dia muncul rasanya runyam juga urusan kita. Tapi tidak apa, Lihat saja nanti bagaimana perkembangannya, Kita akan berusaha untuk mengatasinya. Tadi, ada nikau tua dalam penjara air sudah bercakap-cakap dengan Tiong Joong. Hei, Pehu, Menyelak Seng Giok Chin yang dari setadian berdiam saja. Ada kabar penting yang hendak disampaikan oleh Pehu itu mengenai dirinya Tiong Joong. Bukan jawab Kim To Alip sambil geleng-gelengkan kepala ketawa nyengir. Apa Tiong Joong ikut pada nikau tua itu menimbrung Kim Hang Jie? Besar perhatian dua gadis jelita itu yang terpikat hatinya oleh Ho Tiong Joong yang gagah dan tampan parasnya. Tampak Kim To Alip menggeleng-gelengkan kepalanya. Ayah, hayo lekas cerita, Kim Hang Jie tidak sabaran. Kelihatannya. Betul, adik Hang betul, kata Seng Giok Chin. Kim To Alip mengerti bahwa dua gadis ini menaruh perhatian besar atas dirinya Ho Tiong Joong, maka ia sengaja perlambat meneruskan bicaranya. Ayah, Kim Hang Jie tidak meneruskan bicaranya, karena Kim To Alip sudah menggoyang-goyangkan tangannya dan berkata, Kalian berdua kelihatan begitu bernapsu hendak mendengar berita Tiong Joong, kenapa sih? Dua gadis jelita itu bungkam. Nona Seng melirikan matanya pada si Paman yang nakal, parasnya merah seketika. Sedang Nona Kim mendeliki matanya cemberut tapi tidak mengurangi parasnya yang cantik menarik malah kelihatannya lebih-lebih manis. Dua saudara co bengong, sedang sengeng tertawa geli. Kim To Alip sendiri bersenyum-senyum melihat Nona Seng tundukan kepalanya, sedang puterinya ngambek cemberut. Tapi akhirnya ia tidak ingin menggoda lebih jauh pada dua gadis jelita itu, maka ia lalu cerita lagi. Ceng Chiao mau menolong Tiong Joong keluar dari penjara air, tapi dia tidak mau hingga Ceng Chiao jadi marah. Aku telah menyerang Ceng Chiao, apa mau Niko tua itu amat kejam. Tau bahwa dia tidak bisa membawa keluar Tiong Jong, maka dengan senjata gelapnya Tok Kim Chi dia menyerang Tiong Jong, kalian tahu sendiri senjata gelapnya Niko tua itu sangat berbisa. Ayah, apa Tiong Jong binasa menyelak Seng puteri? Senin Giok Chin jaga saat itu berbareng hendak membuka mulutnya menanya, akan tetapi sudah didahului oleh adik Kong-nya. Mereka kelihatan gelisah. Hatinya berdebaran menghuatirkan akan keselamatan pemuda pujaannya. Kau dengar dahulu aku cerita habis kata Kim To'alip pada putrinya, sambil lurut-turut jenggotnya. Aku lihat dengan metu kepala sendiri, senjatanya Ceng Chiao amblas dalam mulutnya Tiong Jong. Rupanya dia punya gigi ada beberapa buah yang rontok karena terkena serangan Ceng Chiao. Selaka Seng Giok Chin dan Kim Hang Xiu mengeluh dalam hatinya masing-masing. Tapi tidak ada yang menyelak dalam lanjutan kata-katanya Kim Po Chuyang Jail itu, mereka mendengarkan terus dengan hati berdebaran. Ya, Tiong Jong sudah mati karena senjata gelapnya Ceng Chiao. Senjata nikau tua itu sangat berbisa, rasanya sih. Dewi obat, Kong Yatsin meski datang menolong juga tidak dapat mencegah melayang jiwa Tiong Jong. Dua gadis jelita itu rasakan hatinya seperti mencelos. Tiong Jong sudah mati, apa betul? Mereka masih belum mau percaya, mereka memang tidak mau percaya, kalau tidak dengan kepala sendiri menyaksikan pemuda pujaannya itu binasa. Apa kabar penting yang dimaksudkan penghu itu tentang binasanya Tiong Jong? Ya, betul jawab Kim To Alip sambil anggukan kepalanya. Dua gadis jelita itu rupanya tahan hatinya menerima kabar buruk itu, karena masing-masing masih dalam ragu-ragu untuk mempercayai kebenarannya kalau tidak dengan metu sendiri melihatnya kematian Tiong Jong. Wajahnya mereka hanya sebentaran saja berubah, kemudian tampak tenang kembali hingga membuat batinya Kim To Alip menjadi legat, karena sebermula ia menduga kabar buruk tentang Tiong Jong yang disampaikannya itu akan membuat mereka mengalami yang tidak diingini. Tempo hari aku pernah meramalkan anak muda itu panjang umur, bahkan ia akan menjadi seorang ternama di kemudian hari. Tapi tidak dinyana ia ternyata telah menemukan kematiannya secara demikian, untuk selanjutnya aku tidak mau meramalkan lagi orang punya umur, demikian Kim To Alip berkata, seolah-olah berkelakar sambil melirik pada putrinya. Tapi Nona Kim kelihatan tidak segembira seperti semula sebelumnya ia mendengar kabar tentang kematiannya Ho Tiong Jong, malah tampak lesu. Perkataannya Seng Ayah ia sambut dengan adem saja. Ya, serangan yang diterima Tiong Jong itu memang hebat sekali, kata pula Kim To Alip. Sayang sebelumnya Nikow itu kena kita bekuk, ada menyelak si nenek Chiao dengan tiba-tiba hingga ia bisa lolos dari kepungan kita. HMM, terdengar sengeng menggeram, semua jago-jago sudah pada bergerak. Tapi tidak ada satu jago boleh menghina kita. Tapi Lao T, kata Kim To Alip. Urusan mereka itu memang tidak menjadi soal apa-apa, hanya dikhawatirkan gurunya si Nikow itu ya Sinbo yang amat jahat. Kalau dia turun tangan membela muridnya kita boleh runyam. Semua urusan yang kita kerjakan dapat dikacaukan olehnya. Apa tidak lebih baik kita pancing keluar itu kakek dari Gua Wapak Cong Tong supaya dia berhantam dengan si nenek yang memang ada musuh buyutnya. Mereka lalu berunding mencari akal bagaimana baiknya supaya dapat memancing pada kakek aneh itu kemudian biar kita bertempur dengan ya Sinbo. Biarkan salah satu ada yang mati, berarti hilangnya satu rintangan untuk komplotannya. Tiba-tiba Chou Goan Liang majukan diri, menyatakan ingin mencoba-coba untuk memancing keluar kakek dari Gua Wapak Cong Tong. Hal mana membuat Kim Po Chu merasa girang, sebab Chou Goan Liang ada putranya Chou Tong Kang, kalau anaknya kenapa-napa tentu Chou Tong Kang juga tidak tinggal diam. Chou Tong Kang tentu akan bertempur mati-matian dengan si kakek Soe Kiehon. Dan kesudahannya siapa yang mati masa bodoh, kalau Chou Tong Kang berani, hilang lagi satu lawan dalam usaha mereka mengatasi rimba persilatan. Dalam perserikatan benteng perkampungan meskipun sudah retak tapi masing-masing belum mengunjukkan terang-terangan, satu sama lain dengan diam-diam mengatur akalnya sendiri-sendiri untuk menjatuhkan saingannya. Jadi Chou Tong Kang mati, berarti hilang satu pocu saingan. Kalau Engkoli yang pergi, aku juga mau turut tiba-tiba Nona Kim nyiletuk. Kim To Alip. Seng pocu menjadi kaget. Kau mau apa kesana tegur Seng pocu? Akan membantu Engkoli yang mengerubuti si kakek, jawab Nona Kim.